What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Gue ngomongin tentang hal yang paling lagi rame yang udah pagi-pagi semua DM gue, mention gue Yaitu perkelahian antara Australia melawan Philippines di FIBA World Cup Asian Qualifier Gue yakin semua udah liat videonya, udah went viral ada di House of Highlights Ada juga disini di ESPN diulang-ulang terus So, gue gak akan kasih liat videonya lagi ke kalian Karena gue kasih liat, gue akan kena copyright nanti dari FIBA So, I'm just gonna share a couple of pictures with you guys tentang kejadian ini I don't even know where to start Ini banyak banget yang terjadi dalam satu waktu Jadi, setelah si RR Pogoi ngedrive Lalu ngedrive-nya kenceng sambil nabrak si Chris Golding dengan sengaja Pemain Australia gak seneng yang namanya Daniel Kickert Langsung nyikut mukanya si RR Pogoi tuh telak banget sih nyikutnya Itu juga pasti sakit banget Dan setelah si RR Pogoi ngedrive-nya Dua-duanya benchnya clear Dua-duanya pemain dari kedua tim masuk ke lapangan Official pemain Ada yang mencoba misahin Ada juga yang langsung mukul-mukul Yang pertama adalah Jason Castro itu gila tuh jelas banget di kamera Dia terbang Langsung mukul Which is not gonna be good look for Jason Castro Gue juga kaget sih soalnya Jason Castro orangnya baik banget Gue pernah ketemu tahun 2014 Orangnya calm banget Even komen di PBA gue jarang banget liat dia emosi Soalnya ini lumayan shocking dari Jason Castro Dan dia pasti akan kena sanksi sih Gue bilang berat banget dari FIBA Karena dia keliatan banget tadi Lalu pemain Milwaukee Bucks Tone Maker Kalau gue liat tadi dia juga mau misahin dulu sih Karena gue tau anaknya aslinya baik banget si Tone Maker ini Plus dia tadi kena cheap ass shot Dari belakang dipukul sama si Tone Romeo Gue gak appreciate that from Terence Dan gue kinda lost respect for Terence Of course When you got hit you gonna respond Itu yang dilakukan oleh si Tone Maker Dia langsung lompat Mau kenain lututnya ke mukanya si Tone Romeo That was a legit kick Gue kira dia mau kayak tendangan kung fu gitu pertamanya Tapi ternyata dia mau coba kena lututnya dia ke mukanya si Tone Maker Dan Donovan Mitchell you guys saw that He reacted to that He tweeted it Tapi Banyak banget sih yang mukul juga disitu I think Calvin Abueva was there The beast And then Andre Bludge I saw he was Kayak deh he was throwing some punches juga Jadi gak Yang misahin tuh kok gue liat cuma si Jun Marfahardo Gabe Norwood And then Basher Amer yang lainnya sih Semua mau mukul ya Yang kasian tuh adalah pemainnya Australia yang dibawah ring sih Gue gak tegang lah Dulu tuh tolak banget sih kayaknya dipukulin Tapi yang mukulin kayaknya bukan pemain Kayak official Kayak baju Pake kaos biru gitu kan And then Ada official satu lagi Gue gak tau itu siapa Itu ngelempar kursi ke pemainnya Australia So that was really bad too Then Pemain reserve-nya Filipin Gio Jalalon from Magnolia Itu juga ketangkep kamera Lagi nonjok pemain Australia telek banget And he didn't even play He was a reserve player for this game And I'm pretty sure Viva gonna look at that And then juga akan suspend dia Dan Ini hal ini sih Katanya banyak banget ceritanya Kenapa bisa terjadi Sampai begini Yang pertama itu adalah Katanya Australia Seharinya Sehari sebelum pertandingan itu Latihan di Philippine Arena And then Mereka copot-copotin Stickernya Sponsornya Philippines Which is Gak happy lah Orang-orang staffnya Philippine Karena kan Sticker itu dibutuhkan Untuk pertandingan Dan itu udah diproduksi Udah dibayar Sekarang mereka Time frame-nya cuma ada Mungkin 24 jam Sebelum pertandingan Mereka harus produksi lagi Dan harus bayar lagi Dan itu kayaknya Nyampe ke kupingnya Para pemain Philippines Lalu katanya Pas warm up Pemain Australia itu Udah mulai trash talk Dengan para pemain Philippines Jadi mereka Emang udah panasnya Dari situ Plus ditambah Pertanyaannya Katanya berjalanan Gue gak nonton sih Bagi nonton Misalnya kasih tau gue Katanya pertanyaannya Jalan keras banget And the referees Didn't do a good job Jadi refereesnya Lost control of the game That's why The brawl happened Katanya sih begitu Tapi Gue sangat menyayangkan sih Hal ini terjadi Harusnya gak terjadi ya Tapi Akhirnya Sembilan pemain Philippines Di ejected Sisa Norwood Fajardo And Amer Lalu Pemain Australia 4 yang di ejected So basically Di quarter ketiga itu Sisa 4 menit Pemain Philippines Main 3-5 Akhirnya Fajardo dan Norwood Sengaja fall out Biar game ini bisa selesai Akhirnya skornya 8-9-53 Dan gue sangat sayangkan lagi Adalah Pemain seniore Philippine Mark Pingris Itu Man He did something Not very classy Kayak Kan kita lagi Panas ya Situasinya Harusnya coba tenangin Pemain-pemain yang lain lah Gitu Kalau gak At least Try to help To stop everything lah Tapi dia malah Tok a selfie With a team With a gilas team And then terus dia post Di instagram Makan Don't understand Why he did that Tapi Hopefully he regret it Doing that Karena Mark Pingris Itu juga Hal-hal satu Pemain veteran Dan Pemain berjasa Juga untuk Philippine lah But FIBA Homeworknya banyak nih Mereka pasti Akan harus liatkan Angle-angle-nya Mana aja Gitu Soalnya Baik banget Kejadiannya Dalam satu waktu Pasti Akan ada sanksi Untuk pemain Heavy I'm expecting Heavy Heavy punishment From FIBA For both teams Kalau fine I don't know Do they usually do fine In FIBA or not I don't know Misalnya didenda sih Kedua tim ini Dan Akan Boleh gak Masih main di Kompetisi FIBA Atau enggak For a long time Maybe I don't know But Yang gue agak Nanti mau tau tuh Adalah Bagaimana dengan Asian Games Karena kan Setau gue Asian Games itu Di bawah FIBA ya Kalau gue salah Kalian bisa komen di bawah Jadi Tadi ada beberapa pemain Yang ada di rosternya Asian Games Seperti RR Pogoy Jason Castro Jet Troy Rosario Who else Who else I'm trying to think Who else Who else I think those three Tapi Those three are Involved In that fight Jadi Gue mau tau aja sih Bagaimana nanti Apakah make up Sama di Asian Games Atau enggak Nanti akan gue update Pasti kalau ada berita terbarunya But Man Sangat disayangkan Malt ya Gue sih cuma shock Pas liat Reaksi gue sih Cuma Is this really happening Gitu kan That's crazy Tapi gue salut Sama pemanen-peman yang gak ikutan Tapi misahin aja Seperti Matthew Del Vadova Norwood Fajardo Dan juga Baser Amer Big ups to them Shout out And Hopefully this kind of thing Don't happen again In FIFA Basketball We as a basketball fan Just wanna watch A good basketball game Competitive game And everybody have fun That's it Tapi Hopefully All the Australian players Gonna get home safely Cause We don't want anything bad happen And Yeah I can imagine though Next time they see each other again Which is They will Hopefully Everybody can keep their cool Jangan emosi Main basket aja So Hopefully Yeah Hopefully both team Apologize juga I think they need it Because everybody Everybody gak blame though Kita harus Ngyalahin Australia Kita harus ngyalahin Filipin Kita harus ngyalahin Wasit Ngyalahin official Even I saw a couple of fans I don't even know It was fans or family Kayak lompat Masuk ke tempat Courtside So I don't know Where the security were Plus Ada yang lempar-lempar Botol juga Sangat disayangkan But Yeah Hopefully FIBA gonna come out With the punishment Soon So we can get This thing over with And move on Because It was kinda embarrassing That thing happened But Yeah I guess that's all I have to say That's my reaction But Jangan lupa untuk Like video ini Jangan lupa untuk Comment di bawah Tentang Reaksi kalian Saat liat Insiden ini Tapi jangan ngomong Yang aneh-aneh Please I just I don't want Any negative comments About this Inciden Kita harus tetap Support Kedua team And Because yeah Emotion Sometimes Takes the best Of us And then It'll happen Today It was a crazy day But yeah I don't want To see any Negative comments So Just your reaction Aje And Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video